Ini bahwa dua alat bukti sudah cukup oleh penyidik dijerat pasal 107, kemudian pasal 110 KWP, diuntuk pasal 87. Perbuatan tersebut sudah masuk makar. Ada istilah pasik yang mengatakan bahwa demokrasi tanpa hukum adalah anarki, hukum tanpa demokrasi adalah kesenang-wenangan. Kalau yang dimasukkan adalah hasutan perbuatan atau tindakan memobilisasi massa untuk menolak hasil penghilung, memaksakan calon tertentu memenangkan penghilung, apalagi kemudian menggulingkan pemerintah nyaksa, itu bukanlah diperpau dalam arti daulat rakyat undang-undang dasar. Itu sudah memenuhi unsur rindah bidana yang sebagaimana terjadi saat ini. Segera dijerat saja oleh undang-undang. Terima kasih.